Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hun'ibad Karangan Imam Nawali Al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munak Biharat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Tari ini kita sampai pada bab ketiga makolah ketujuh Pada makolah ketujuh ini Imam Ibn Hajar Al-Asqorani menuliskan Wa an-dawud al-nabiyi alaihi salam Wala uhiyah fi zabur Hakkun ala 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 ili ala yastagillah illa bisalatin Tazawudun lima adin wa mu'natun lima asin Wa talabu ladzatin bihalalin Nah jadi sini Diceritakan dari Nabi Daun alaihi wassalam Sesungguhnya diwajukan di dalam kitab zabur bahwa Hak bagi seorang yang berakal Agar tidak sibuk kecuali dengan tiga perkara Maksudnya kalau dia orang berakal Seharusnya hanya menyibukkan diri pada tiga hal Yang pertama Tazawudun lima adin Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat Yang kedua Wa mu'natun lima asin Mempersiapkan bekal untuk mengaruhi hidup di dunia Wa kalabu ladzatin bihalalin Mencari kenikmatan dengan cara Jadi tiga hal yang berada di kitab zabur Yang pertama Persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat Persiapkan bekal untuk kehidupan di dunia Nikmati hidup dengan cara yang halal Jadi kita ikhtiar di dunia supaya hidup kita baik Supaya hidup kita bahagia Itu merupakan bagian dari syarat Allah subhanahu wa ta'ala Lalu tapi jangan lupa Tujuan kita yang sejati adalah akhir Akhirat maka kita pun harus memperbanyak bekal menuju akhir Akhirat seperti shorat, puasa dan lain-lain Lalu yang ketiga itu menikmati hidup ini dengan cara yang halal Misal orang lain mabuk-mabukan kita cukup minum Kopi orang lain berzina untuk merapakan kenikmatan kita cukup Dengan istri kita Pokoknya yang halal-halal Menikmati hidup asalkan halal Sekarang mari kita lihat Apa penjelasan imam Nawali Dalam kitab Walmakorat Walmakorat Ashabi ngatukang Membidu ikungan Dawud dan ceritakan Sabi Nabi Dawud Al-Nabi Alayhi salam Kola Wihiyawis dan mahi Wihiyawakkan Bezaburi Dalam kitab Zabur Wahuwa Wutawik Kitab Zabur Kitab Kitab Kondizirakang Gaitu Naka Mokok Kitab Alayhi Ngatasi Nabi Dawud Hak pun Iku hak Ngarangakili Ngatasi Wongkang Berakal Ai wajibun Tegesawajimu Alayhi Ngatasi Rukang Berakal Opo Alayhi Yastawillak Utawiyento Orak Ketungkul Sepak Akhil Illa Bishasin Angin Kelawan Telung Perkorok Minan Minalaki Soleh Tegesakim Beropiro Tingkah Jadi Kalau Dia Orang Berakal Sudah Slebihanya Hanya Sibuk Dengan Merakukan Tiga Hal Berikut Bagaimana caranya mencari pekal untuk kehidupan akhirat dengan cara amal soleh? Yang langsung kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sering disebut ibadah makhluk dan ada amal soleh yang juga berhubungan dengan makhluk Allah lainnya yang terkadang disebut dengan ibadah wa yurumah Mato Wangunatun Nalkaping Bindone Ngoletia Ina Asin Kaduwe Kehidupan Akhil Aiki Yamin Tegese Jummeneng Ibi Ameliki Payate Kelawan Perkorok Kecukupan Wang Wasawli Hira Jagane Wang Wafin Ibaratin Lan Indal Ibarat Indal Ibarat Pada Redaksi Yang lain Kira-kira Istilahnya Di akhirat kita harus bahagia dengan cara mencari bekal sebagai bahagia ketika di dunia Di dunia pun kita harus bahagia dengan cara mencari bekal sebagai bahagia untuk Kehidupan Di dunia Waktola Bulat Datin Lan Wati Kenikmatan Bi Halalin Terlalu Perkorok Halal Pak Inna Kasbar Halali Kron Sudahun Mencari perkara halal Iku Wajibun Wah Wajib Jadi ketika kita hidup di dunia ini Wajib mencari perkara yang halal Dan meninggalkan perkara yang haram Termasuk dalam hal nikmat Kalau kita kepengen nikmat Cari kenipatan dengan cara yang halal Kalau kita kepengen puas Cari kepuasan dengan cara yang halal Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dasar Channel ini Rabbana taqoban minna Inna kaanta Sami'ul alim Watum alayna Inna kaanta Tawaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilah ilah Anta Astagfirullah Wa aduh Wilaik Wa afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi